Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja telah berhasil menumbuhkan semangat berusaha bagi anak muda tanah air. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya 41,6% dari 2 juta nomor induk berusaha hingga 25 September 2022. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja di tanah air telah memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha, utamanya kemudahan dalam memiliki izin usaha. Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Arief Budimanta dalam diskusi daring pada Senin 26 September menyampaikan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya 2,086,019 nomor induk berusaha hingga tanggal 25 September 2022. Sebanyak 868,555 atau sekitar 41,6% diantaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, perseorangan muda yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi mereka adalah pertama di golongan usia yang produktif, kemudian yang kedua juga secara usia juga muda ya, boleh dikatakan pengusaha muda. Dan ini menunjukkan apa ya, menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan itu terus berkembang ya, terus tumbuh dan itu difasilitasin dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lebih lanjut Arief menyebut pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, utamanya terkait nomor induk berusaha. Mengingat target yang ditetapkan pemerintah mencapai 100 ribu NIB per hari. Melalui sistem aplikasi online single submission atau OSS yang dapat diakses dengan mudah, serta kolaborasi yang kuat dengan pihak swasta, Arief optimistis angka tersebut bisa segera tercapai. Terima kasih telah menonton!